Sobat Buena Pagi, sebanyak 630 jamaah calon haji CJH asal Sidibondo kembali gagal berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun ini. Menyusul adanya keputusan Menteri Agama RI yang membatalkan pemberangkatan jamaah calon haji. Menurut Kepala Kementerian Agama Sidibondo Misbahul Munir bahwa ratusan jamaah calon haji itu merupakan calon haji yang gagal menunaikan ibadah haji tahun 2020 lalu. Pemerintah memang memprioritaskan calon haji tersebut kalau tahun ini ada pemberangkatan calon haji ke Tanah Suci Mekah. Munir menjelaskan untuk tahun ini tidak ada pelunasan haji karena masih memprioritaskan JCH yang gagal berangkat tahun 2020 lalu. Namun mereka kembali gagal menunaikan ibadah haji sebagaimana keputusan Menteri Agama nomor 660 tahun 2021. Pemerintah memilih membatalkan pemberangkatan JCH karena mempertimbangkan faktor kesehatan di masa pandemi. Selain itu hingga kini belum ada pengumuman kuota haji dari kerajaan Arab Saudi serta minimnya waktu persiapan dan belum dibukanya penerbangan internasional ke Saudi Arabia. Munir mengatakan sejauh ini Kementerian Agama Sidi Bondo belum melakukan persiapan apapun karena belum adanya kejelasan kuota haji. Kementerian Agama cuma menyiapkan administrasi seperti memperpanjang paspor calon jamaah haji yang sudah habis masa berlakunya. Serta mencari pengganti kalau ada calon jamaah haji meninggal dunia. Demikian Zenny Zen melaporkan untuk Buwana Pagi.